Disini banyak Momen menjekam bentrok di Batam Gegara gunakan gas air mata Membuat siswa sesak nafas Hingga pingsan Diketahui bentrok terjadi antara warga Rempang versus aparat gabungan Terdiri dari TNI Polri Direkturat Pengamanan Badan Pengusahaan Atau BP Batam Dan Satpo BP di Pulau Rempang Pada Kamis 7 September Ibas bentrok tersebut Jurnalis Tribun Batam.id Melaporkan ada pelajar yang pingsan Akibat terkena efek gas air mata Dikutip dari Tribun Batam.id Pada 8 September Pelajar-pelajar tersebut adalah Pelajar SMP Negeri 22 Batam Kepala SMP Negeri 22 Tanjung Kertang Najib Memberikan keterangan Pada 7 September Para pelajar terimbas gas air mata Yang terbawa angin Oleh para pelaku bentrok Diketahui kepada siswa yang pingsan Petugas kesehatan terus Melakukan evakuasi Bahkan ada beberapa siswa Yang langsung dievakuasi Menggunakan kendaraan roda 2 Dari Pulau Galang Bisa kita saksikan Tribunus hari ini Aksi unjur raksa Kembali terjadi Dan ini berujung ricu ya Tribunus Jadi sejumlah pengamanan dari tentara Dan polisi turut dikerahkan Untuk mengamankan Kejadian Kejadian di Pulau Galang Ini Tribunus Disini banyak Warga yang turun ke jalan Untuk Jaukan Terima kasih Jaukan Tidak untuk konfirmasi karena situasi masih memanaskan, tapi kerincian tidak terjadi. Tidak untuk mempenginginkan suasana di dunus, warga ibu-ibu juga.